I've seen a lot of change, been through a lot of pain, some things are not the same, as they were a year ago, but all will be okay, I move on each and every day, the past is where it stays, way back a year ago. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Saudaraku terima kasih sudah berkenan mampir di UBH Channel, kali ini Admin akan kembali berbagi, dan sungguh tidak bermaksud menggurui. Mohon maaf bila terdapat kekeliruan karena kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Mohon dukung channel kecil ini, dengan cara subscribe, like, komen dan share, semoga bermanfaat. Amin. Kali ini Admin akan sampaikan tentang ciri-ciri wanita di akhir zaman, serta pernah disebutkan dalam beberapa hadis Nabi sebagai pengikut Dajjal. Sahabatku, salah satu sahabat Nabi bernama Hujaifah menuturkan, pada suatu hari Nabi SAW menemui para sahabat ketika mereka sedang berbincang-bincang. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, apa yang sedang kalian perbincangkan? Mereka menjawab, kami sedang memperbincangkan hari kiamat. Nabi Muhammad pun bersabda. Sesungguhnya kiamat belum akan terjadi sampai kalian melihat sepuluh tanda berikut. Kemunculan kabut, keluarnya Dajjal, keluarnya binatang melata, terbitnya matahari dari barat. Turunnya Isa bin Mariam, keluarnya Ya'juj dan Majuj, amblasnya bumi di tiga tempat, yaitu di timur, di barat, dan di jazira Arab. Lalu, yang terakhir api yang keluar dari Yaman yang akan menggiring manusia ke padang masyar. Hadis Riwayat Muslim Hadit ini juga termuat dalam Musnad Ahmad dan Sunan Al-Arba'ah. Dajjal merupakan salah satu tanda datangnya kiamat. Dalam berbagai hadit disebutkan sejumlah golongan yang menjadi pengikut Dajjal, yang mayoritas adalah wanita. Dalam hadisnya Rasulullah SAW menyebutkan ciri fisik Dajjal. Yang artinya, Dajjal adalah pemuda yang berambut keriting, matanya buta, sebelah kanan. Aku cenderung menyerupakannya dengan Abdul Uzzah bin Katan. Barang siapa di antara kalian menjumpainya, maka bacakanlah kepadanya permulaan surat. Sesungguhnya, Dajjal akan muncul di tempat sepi antara Syam dan Irak. Lalu, dia merusak ke kanan dan ke kiri. Wahai hamba-hamba Allah, teguhkanlah pendirian kalian. Hadis Sahabatku, Dajjal akan mempunyai banyak sekali pengikut. Golongan pengikut Dajjal paling banyak berasal dari Yahudi dan wanita. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, yang artinya, mayoritas pengikut Dajjal adalah Yahudi dan wanita. Hadis Riwayat Ahmad Adapun ciri-ciri wanita akhir zaman yang menjadi pengikut Dajjal, ialah wanita yang keimanannya sangat lemah, suka tenggelam dalam kesenangan dunia, memperlihatkan aura tubuh. Suka pamer harta, kufur terhadap suami, wanita murtad, rajin baca Al-Quran, tapi tak diamalkan, suka berkata bohong, suka merasa paling benar dan lain-lain. Saking lemahnya keimanan wanita ini di akhir zaman, Rasul pun bersabda. Dalam hadisnya, yang artinya, Dajjal akan turun ke Mirkonah, yaitu nama sebuah lembah, dan mayoritas pengikutnya adalah kaum wanita. Sampai-sampai ada seorang yang pergi kepada istrinya, ibunya, putrinya, dan saudarinya, dan bibinya kemudian mengikatnya karena khawatir keluar menuju Dajjal, hadis riwayat Ahmad. Sebagian sumber dikutif dari detik.com Walauhualam Sahabatku, di akhir zaman ini mari kita sama-sama jaga Tauhid, pelihara iman, dan mantapkan akidah. Demikian semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh